Intro Inspirasi saya mendirikan Porture adalah dimana lingkungan saya adalah mayoritas musisi dan maka dari itu kita mencoba kita bangkitkan musisi Surabaya biar berkibar dan sesuai dengan perlunya dimana bahwa musisi itu saya cukup prihatin dan itulah Porture untuk mendorong teman-teman Surabaya khususnya Jawa Timur pada umumnya supaya tujuan saya berkarya dan kita berikan fasilitas dimana kedepannya dia orang dimana diorangkan jadi saya benar-benar apa ya apa yang ada di lingkungan saya itu sebagai inspiratif dan dimana lingkungan saya supaya berkarya demi kelangsungan kehidupannya nama Porture itu cukup unik buat saya dimana teman-teman itu melihat saya selalu hore-hore tidak lepas dari hore-hore jadi bersenang-senang itulah inspirasi brand nama Porture awalnya teman-teman melihat saya selalu happy hore-hore disitu kepanjangan Porture adalah persatuan orang tua hore-hore Porture saya dirikan itu tahun kalau tidak salah ya boleh-boleh salah itu tahun 2018 ya dimana ada inspirasi brand nama Porture dari kita lagi ngobrol-ngobrol di Hotel Elmi ini cocoknya Porture mas itu ada Roy ada teman-teman yang ada duduk disitu gara-gara ada lima orang saya rasa kok serak oke deh kalau gitu kita gaungkan dan kita mencoba dalam perjalanan itu kita tidak sementara waktu tidak berpikir dengan waktu panjang hanya selalu hore-hore hanya selalu menyenangkan diri saya bahwa Porture bikin event itu semata-mata hanya menyenangkan diri saya cuma saya sendiri itu kok salah saya melakukan kegiatan itu membelajarin tidak baik untuk teman-teman maka dari itulah saya mencoba introvertisi kok ga bener langkah-langkah ini semuanya maka dari itu ada pemikiran bahwa Porture akan saya legalkan saya legalkan itu saya launching bener-bener akan legal itu pas launchingnya kita rayakan tahun 2000 akhir tahun 2022 ya ya 1 Januari pas tahun baru semoga diberikan keberkahan dan setelah itu tahun di 2003 awal kalau ga salah ya itu sudah kita legalkan nama kepanjangannya Porture akhirnya diberikan wangsit Porture Star Indonesia gimana bahwa Star itu adalah bintang supaya harapan saya dan teman-teman itu semoga diijabannya dalam suatu proyek pengembangan yang akan sampai akan mendatang tantangan terbesar itu adalah dimana lingkungan saya musisi dimana Musa Balik dia jadi seorang pengusaha jadi disitu itu sebagai tantangan yang buat saya langkah-langkah dengan era digital itu kita lakukan suatu promo dengan timbulnya album kompilasi untuk mempererat antara masyarakat dan musisi dan non-digitalnya kita juga kita mencoba belajar kita sebagai EO event organizer dimana bahwa disitu saling mengisi antara platform digital dan EO saling mengisi disitu harapan saya supaya ada connecting disitu saya diberikan semangat dimana caranya bahwa mereka itu layak seorang musik dilayakkan jadi disitu bahwa teman-teman harapannya bersama Porture cukup nyaman cukup welcome dan kita juga mendorongnya untuk mendapatkan sesuatu buat musisi harapan saya benar-benar apa ya dia apresiasi oleh masyarakat dan non-digital pun juga sama-sama diapresiasi oleh masyarakat jadi itu harapan saya dua-duanya saling diapresiasi saya mencoba saya berikan motivasi dan bahwa teman-teman semua harapan saya harus lebih maju dengan adanya fasilitas ini baik digital platform maupun di event dan dimana bahwa Porture ini dalam bidang ini semuanya kan masih masih mudah jadi teman-teman harapan saya belajar 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 semoga mendapatkan respon mendapatkan apresiasi secara teknis maupun teknis dimana di digital itu benar-benar ada sesuatu kekompakan dan event juga untuk memajukan Porture jadi saya akan mendorong terus sampai harapan ini tercapai sesuai dengan angan-angan saya semoga Porture selalu berkibar dari tahun ke tahun dan disupport dan diapresiar oleh masyarakat semangat maju demi Porture menatap masa depan diapresiar 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 yang tentpool minat 他们 ây diapresiar dia